Berikutnya kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu terkait dengan menentukan kriteria informasi. Nah, setelah mendapatkan proses IT, maka bisa didapatkan kriteria informasi penting bagi bisnis dari deskripsi proses yang ada pada COVID itu sendiri. Nah, itu terkait dengan ada 7 kriteria yang harus dilakukan, yaitu terkait dengan efektivitas, efisiensi, konfidensialitas, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan reliability. Nah, ini adalah linking IT goals to IT proses tabelnya, di mana ini adalah yang berwarna merah ini adalah IT goals, dan yang ini adalah merupakan proses. Nah, ini adalah information kriteria primer, terkait dengan efektiveness, efisiensi, dan availability. Yang P itu merupakan primer, maka jika kita lingkari warna biru, itu adalah termasuk yang akan kita ambil sebagai implementasi. Terima kasih telah menonton!